hai oke Halo semua balik lagi di era survival channel dan di video kali nego pengen apa ya ngebahas mengupas menguji tuntas lengkap semua hal yang bisa bikin gear kita tuh lebih cepet kalau di battle di luar plus upgrade ya artinya hal-hal apa aja sih yang mempengaruhi kecepatan kita ngisi gear dan apa aja yang memperlambatnya ya sebenarnya rahasia umum gua yakin semua orang udah pada tahu dan mungkin harus sepakat dulu ya yang pertama kalau lari atau banyak gerak atau kau kita merah kayak gini ini memperlambat ya dan kalau kita diem gini putih itu lebih cepet ya terus ngecharge pakai hero magic itu juga lebih cepet cuman yang paling pengen gua tahu adalah seberapa jauh perbedaannya antara ketiga hal itu dan contoh misalkan kalau hero max like hero match lain itu ngaruh enggak atau kalau hero match evo dan hero match nggak evo tuh ngaruh atau enggak terus juga mungkin kalau ngomongin gear-gear yang bisa nyepetin gear cooldown gear kayak helm dari researcher itu juga bisa ya nyepetin cooldown itu gear pasif yang kalau gawknya penuh terus kita pakai helmnya itu bakal ini ya ngisiin gawk beberapa gitu ya gue juga enggak tahu tapi kalian bisa coba sendiri tunggu sampai max ya atau nanti SD medik juga bakal gua coba ya dan itu sih sebenarnya yang pengen gua lakuin sekalian ngeliatin juga soalnya gua kalau misalkan nggak nyobain sendiri dan nggak tahu hasilnya langsung tuh kadang percaya sih percaya tahu sih tahu cuman pasti ada yang ganjel ya dan disini gue pengen coba sekalian ngeliatin ke kalian ya mungkin yang penasaran juga tapi males nyoba ya sekarang gua cobain nah di video kali ini gua udah sempet record tadi apa-apa aja dan nanti ada sih kesimpulan gua gua pengen tahu ya kira-kira tuh hal apa sih yang paling efisien kita lakuin kalau pengen ngedapetin cooldown gear semaksimal mungkin ya langsung aja kita mulai videonya guys ya Nah tadi gua udah sempet record gua bakal jelasin sambil play videonya ya oke yang pertama disini gua ngetes ngecharge firemech evo dan nggak ngecharge firemech evo atau diem ya kan kalau diem lebih cepet ya daripada kita lari atau nyerang nah kebetulan disini gua ngambil contoh hero yang sama supaya lebih enak dan gua bikin semua upgrade ACC di hero yang gua coba disini ya itu plus satu ratah plus satu nah disini sama ya ngecharge sama nggak ngapa-ngapain itu sama-sama cepet ya yang kedua disini gua pakai mutan buat lari sama firemech yang tadi nggak ngapa-ngapain nggak ngapa-ngapain versus banyak gerak atau lari atau nyerang yang bikin gauknya jadi warna merah sama mutannya disini juga plus ACC nya plus satu ya pokoknya gua bikin sama lah disini kelihatan banget ya seberapa jauh ya Nah gua lihat bahkan si mutan yang lari-lari ini masih belum setengah si ACC firemech gua udah penuh ya sama-sama plus satu bedanya hampir lebih dari 50% lebih cepet ya ini gua juga makin sadar sih ya Kenapa lebih baik nggak usah gerak atau ngendoki biar gauk lebih cepet deh jadi ini resiko kalau banyak gerak ya atau pakai-pakai hero yang eh terlalu banyak movement gitu terlalu nge-spam banget gitu hero spam zeus lain-lain gitu nah berikutnya ini hero match evo sama-sama hero match evo apakah ada perbedaan disini gua ngambil firemech evo sama ice match evo ya plusnya sama masih sama plus satu semua ACC nya dan ya bisa ditebak sih ya hasilnya sama ya mirip banget ya emang sama nggak ada beda maksud gue barengan ya dan yang berikutnya gua ngetes apakah iPhone dan tidak evo itu ngaruk deh disini gua ngambil ice-mac evo sama air ice-mac nggak evo ya emang nggak bisa di evo sih apakah sama Mari kita lihat kan siapa tahu kalian mungkin nggak terlalu pengen pakai ice-mac atau air ice apa ice-mac evo atau firemech evo bisa pakai ya hero match lain dan hasilnya sama ya nge-charge hero match apapun bakal lebih cepet yang ketiga disini gua ngelakuin percobaan untuk medic ya yang di gambar pertama itu medic nge-charge yang di gambar kedua medic nggak ngapa-ngapain yang di gambar ketiga medic pakai SD nya atau nge-heal ya nge-heal diri sendiri seberapa beda percobaan perbedaan kecepatannya beda tiga angka ya antara diem aja sama nge-charge kalau kita nge-heal diri sendiri ya enggak terlalu banyak tapi emang ada bedanya ya Nah yang ini udah habis ya udah habis ternyata Oh ya udah ya Oke itu tadi hasil dari percobaan yang gua lakuin ya kalau kalian kurang jelas pause atau bisa dipaus atau diulang layar videonya nah kesimpulan gue disini adalah ya kita emang harus nge-charge buat nyepetin cooldown atau diem Nah mungkin kenapa ada dua kalau kalian pengen agresif misalkan maju tapi ngecharge gini buat nge-support temen itu juga benefitnya bagus ya kalau kita pakai hero firemech atau air ice-mac tapi kalau hero non evo kayak misalkan atau evo tapi nggak punya kemampuan nyerang kayak saman gini ya jadi kurang worth it ya Jadi kalau misalkan kalian tipe agresif dan paling rekomen harusnya iya nge-spam pakai saman ev bukan firemech evo atau ice-mac evo ya tapi kalau kalian tipe yang suka diem atau lebih nunggu gauk ya itu juga bagus ya contoh kalau hero nunggu gauk misalkan kayak apa ya Ripper mungkin ya kan ini nunggu gauk dia diem ini juga hitungannya nyepetin cooldown atau kalau yang gua pikir adalah hero paling efisien adalah dimensi onisim kita nunggu gauk sambil diem gini cooldown kita ngisi cepat pakai gauknya cuman sekali pencet de-hold kita diem lagi pencet de-hold lagi diem lagi jenis ngisi gauknya lebih sering ya kan tapi kita juga masih ngasih kontribusi ke tim ya buat nge-spam bola gitu ini salah satu hero yang merugah paling efisien buat mode nggak ngapa-ngapain ya udah nggak ngapa-ngapain kalau yang firemech masih apa ya masih nyerang masih ngecharge gitu masih melakukan sesuatu lah jadi ya kesimpulan gua sih itu ya gua jadi jadi makin yakin sebenernya udah tahu ya udah tahu dan udah yakin juga tambahan mungkin yang pengen gua kasih ingat adalah kalau pakai gear full pasif itu bakal lebih lambat ya contoh gear full pasif itu apa kayak kayaknya Armor Iron helm safety helm Tequon pokoknya gear yang nggak pakai cooldown sama sekali ya beda sama Armor Arcanis misalkan Armor Arcanis masih ada gauknya tuh nah aja cewaltiger ini full pasif film suruh full pasif atau kayak misalkan engine orb itu semi pasif kalau menurut gua jadi masih bisa enggak ngelap emak ini ya kalau kalian belum pernah lihat video gue yang lama linknya gua taruh deskripsi gear full pasif itu ngelambatin cooldown juga ya artinya kalau kalian banyak gerak terus pakai gear full pasif itu makin lama aja sih cooldownnya yakin gue ya dan iya mungkin video video kali ini sampai disini karena itu doang yang pengen gua lihatin jujur sebenarnya kan emang udah tahu ya dan gua cuman pengen paling enggak tahu seberapa jauh perbedaannya ya kayak tadi tuh yang ngutan lari-lari tuh jauh banget kan ya dan jadi ya mungkin kedepan gua nggak bakal lakuin itu ya mungkin lebih kayak nyantai kalau ada kesempatan butuh hero range mending firemec atau RR bukan RR smg-smg evo tapi kalau misalkan bener-bener pengen ngejar cooldown mending gua pakai dimensionis mungkin ya kecuali memang kita jadi kayak tim yang barbar banget frontline gitu full gear agresif kayak misalkan gua pakai surfer tapi kalaupun pakai kayak kayak gini gue rekomen pakai gear full semi-pasif yang pengisi gauk semua gini karena ya ini enggak bikin gear kita lebih lambat karena efek dari gear full pasifnya untuk pembahasan gear full pasifnya linknya gua taruh deskripsi ya Oke mungkin terima kasih buat udah nonton sampai akhir buat kalian suka dengan video jangan lupa tekan like dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya nih bentar nggak bisa di